Pemirsa kampanye sehat di tengah pandemi COVID-19 diterapkan oleh calon gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambi. Hal ini dilakukan oleh Cagup dengan nomor urut 3 ini saat melusukan ke kota Tomohon. Sambil menerapkan protokol kesehatan, gubernur petahana yang diusung Partai Perindo menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Calon gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambi, melakukan kampanye terbatas dan tetap muka dengan Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Masyarakat Transmigrasi DPD Permata di kota Tomohon. Pandemi COVID-19 tidak menjadi halangan bagi Oli untuk menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Oli mengajak masyarakat Tomohon untuk lebih fokus memajukan pertanian agar dapat meningkatkan perekonomian warga. Cagup nomor urut 3 ini berjanji, jika dirinya terpilih kembali, akan memberikan asuransi untuk para petani yang gagal panen. Pertanian menjadi salah satu potensi ekonomi yang harus digali. Sebab sebagai negara agraris, Indonesia sangat mengandalkan hasil pertanian di dalam negeri. Kota Tomohon ini potensinya sangat besar, karena alamnya yang sangat indah dan subur, jadi potensinya sangat besar. Tentunya para petani di sini banyak manfaatnya, bisa tanaman hortikultura, bisa tanaman bunga-bunga, kita ekspor ke Cina, ke Jepang, ini jalurnya sudah ada. Pilkada Sulawesi Utara ini diikuti oleh tiga calon pasangan. Selain pasangan calon petahana Oli Dondokambe dan Stephen Kandau, kontestasi di Sulawesi Utara ini diikuti pasangan Kristiani Paruntu, Sehan Salim Lanjar, dan Foniane Kepanambunan, Henry Runtwene. Partai Perindo akan bekerja maksimal memberikan dukungan kepada calon yang diusungnya, untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews